Pengembang real estate Tiongkok, Country Garden Holdings, mengatakan pihaknya memperkirakan tidak akan mampu melakukan seluruh pembayaran di luar negeri, termasuk yang diterbitkan dalam dolar Amerika Serikat. Perusahaan gagal melakukan pembayaran utang sebesar 470 juta dolar Hong Kong atau sekitar 60 juta dolar Amerika pada hari Selasa. Country Garden memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan kreditor menuntut pembayaran utang lebih cepat atau melakukan tindakan penegakan hukum. Saham Country Garden di bursa Hong Kong terkoreksi hingga 3,5% seiring dengan adanya gagal bayar tersebut. Kedepan, perusahaan memperkirakan adanya ketidakpastian dalam posisi likuiditas dan penjualan aset dalam jangka pendek dan juga menengah di tengah kurangnya perbaikan signifikan dalam penjualan properti di seluruh industri. sehingga akt talents dan penjualaneder di seluruh industri.